selamat menikmati dan Wolverine comic jadi sebelumnya gue sudah mereview Kamen Rider Black kalian bisa tonton disini dan ini adalah salah dua koleksi real action heroes gue umurnya sudah hampir 10 tahun ya tapi ini kondisinya sudah tidak baik-baik aja geng so mungkin ada teman-teman yang baru mau mulai koleksi atau mau beli real action heroes jadi ini ada sedikit info dari gue ya FYI untuk Shadow Moon ini keluaran tahun 2009 dan Wolverine ini 2004 cukup lama ya sekilas tentang real action heroes jadi real action heroes ini adalah merek mainan 1 per 6 atau premium pada jamannya ya sebelum ada Hot Toys yang sekarang kita kenal ada real action heroes dia dari tahun 1995 dan dulu awalnya real action heroes itu bikin figur-figur dari kartun Jepang jadi sampai sekarang mereka tetap ada, tetap bertahan tapi ada kekurangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan mainan 1 per 6 era sekarang untuk lebih jelasnya mungkin bakal gue bahas merek RAH atau real action heroes ini di segmen Totos ya setuju apa enggak? komen di bawah so langsung aja gue mau bahas kedua figur ini secara besaran ya packaging sih gue suka banget ya real action heroes itu bagus banget packagingnya desainnya bagus range harganya itu untuk Kamen Rider waktu itu gue beli Rp 2.500.000 cukup mahal pada saat itu mahal banget malah ya waktunya ini gue beli antara 2012-an ya kalau nggak salah ya pokoknya sekitar untuk Kamen Rider Rp 2.500.000 cukup mahal pada saat itu dan Wolverine ini nggak nyampe Rp 2.000.000.000 sih Rp 1.800.000 kalau nggak salah oke so ini bagian dalamnya jadi kebanyakan real action heroes itu memang nggak terlalu banyak aksesoris yang udah-udah ya hanya ini kayak Shadow Moon tangan tapi ada senjatanya pedang disini kalau untuk Wolverine tangannya pun nggak ada tapi ada aksesoris kepala lagi headscope lalu ada klausnya disini ya untuk detail pastinya detail banget keren banget ini kelihatan ya ini 2009 kayak gini sih emang bagus banget berliannya nih pake berlian beneran ya nggak beneran sih imitasi tapi emang kelihatan kayak diamond gitu lalu untuk skok akurasi komiknya ya cukup lumayan agak berasa tetep berasa sentuhan mainan Jepang sih dibandingkan dengan mainan Amerika ya detail figurnya ya bagus banget sih bagus banget emang apalagi untuk Kamen Rider sampai saat ini memang real action heroes itu salah satu dan mungkin satu-satunya merek mainan yang memproduksi Kamen Rider skala 1 per 6 ya detailnya lihat dari Shadow Moon udah udah nggak diragukan lagi sih ya detailnya cakep banget nice banget ya untuk detailnya dan ini untuk Wolverine dia bahannya bajunya kain really good ya bodinya emang kecil karena gue nggak tau sih kalau di komikan harusnya gede ya tapi emang agak susah bikinnya apalagi jaman tahun 2004 mainan 1 per 6 tuh nggak se keren sekarang gitu ya kalau sekarang perkembangannya udah bagus banget tapi ini udah cukup keren pada masanya sampai sekarang juga tetep keren ya vintage gini jarang banget belum ada yang pernah bikin kayak gini dan license official ya deh bahan kain dan lain-lain tapi ada satu atau beberapa kekurangan dari semua mainan real action heroes ini hampir semua hampir semua jadi gue kasih tau aja nih ya kekurangan real action heroes adalah bagian bahunya gengs bagian sininya nih artikulasi ini tuh hmm nih ya dia gampang banget patah bagian ininya nih bahunya sih ini ya hampir semua real action heroes bahkan semua yang gue punya kecuali Kamen Rider Black Alhamdulillah karena ya nggak pernah gue apa-apain sih jadi takut ya kasusnya sama kayak gini patah bagian bahu ini yang kanan masih gue jaga-jaga nih padahal ya di maininya nggak terlalu gimana-gimana ini salah satunya lalu berikutnya untuk khususnya untuk Kamen Rider baju bagian dalamnya ini ngelotok parah kelihatan ini ada bedanya ngelotoknya tapi nggak cuma di RAH doang sih kalau kulit atau ya kulit imitasi gini di Hot Toys pun begitu kasusnya ya jadi banyak banget mainan 1 per 6 yang bahannya kulit imitasi pasti rontok nih kalau dilihat lagi dengan jelas bagian selangkangannya ya rontok banget sih lotok banget tuh tangan gue sampe rontok semua gitu ya lalu artikulasi sama kayak tadi tuh tangan bahu kanannya dan bahu kirinya sama semua ya oke ini ya begitulah ini kelihatan aslinya seperti ini gengs ya tuh dan ini yang sudah rontok jadi dulu gue juga punya Relation Heroes lainnya gue sempet punya Super One Relation Heroes Stormtrooper semua penyakitnya sama bagian bahunya patah dan kalau ada bahan yang bahan kulit imitasi rontok rontok banget jadi itulah kekurangan real action heroes zaman dulu ya gue gak tau nih real action heroes tahun-tahun sekarang belum pernah nyoba juga oke gengs jadi itu tadi review atau pembahasan gue seputar mainan RAH atau real action heroes nih tangannya buntung ya jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian buat kalian yang mau beli real action heroes tahun-tahun 2010 2005 pokoknya angkatan lama kalau mau beli gak apa-apa dibeli aja tapi harus lebih hati-hati lagi berarti ya karena mainan ini real action heroes ini sangat rapuh tapi gue gak tau dengan kualitas real action heroes sekarang-sekarang ya di tahun 2015 ke atas mungkin karena gue belum pernah coba tapi yang gue tau itu real action heroes ini kalau jaman dulu ada versi deluxe deluxe type kayak yang gue punya ini walaupun tetep rusak RAH itu sekarang ngeluarin versi premium atau mereka sebutnya genesis dan sekarang gue lagi pre-order Kamen Rider Zero One real action heroes zero one itu masuk ke genesis jadi di harga pun jauh lebih mahal genesis itu 5 juta geng luar biasa ya harganya ampun-ampunan ya tapi gue gak tau kualitas kayak apa harusnya sih emang lebih bagus oh sebelum Zero One tuh ada Kamen Rider Build kalau gak salah itu juga genesis tapi gue belum pernah pegang sama sekali jadi gue gak tau kayak apa kualitasnya akhir kata thanks for watching jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam support gue terus biar gue tetep bikin konten-konten buat kalian menghibur kalian di rumah dan dimana aja ya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ciao hai 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 selamat menikmati